White and Venus, blow up each other, blow up! kejadiannya tersebut cukup viral di berbagai sosial media mulai dari Facebook hingga Instagram yang setidaknya melakukan beberapa pelecehan seksual kepada Oh My Venus dan Wes yaitu pemain dari Blacklist International, Ramella pemain dari I Don't Sleep Thailand, dan kepada pro player wanita milik Bigotron Esports. Hal tersebut tentunya langsung menuai reaksi negatif baik dari komunitas Mobile Legends Indonesia maupun luar negeri. Untuk dari ramainya perbincangan tersebut, MPLPH selaku penyelenggara turnamen langsung memberikan beberapa hukuman tegas kepada sang pemain. Hal tersebut tertuang pada pengumuman terbaru yang dirilis oleh MPLPH melalui laman Facebooknya, di mana Kelra akan menerima hukuman karena melanggar aturan 12.33 tentang pelecehan seksual, dan aturan 12.34 tentang diskriminasi dan fitnah. Berikut adalah sanksi yang akan diterima oleh pemain tersebut atas hal tersebut. Pertama, penangguhan untuk Grand 2 Neclerapilas selama 2 minggu atau 14 hari mulai dari hari pertama musim regular MPL Filipina Season 8. Kedua, penerbitan peringatan serius untuk Grand 2 Neclerapilas dan Omega Esports. Ketiga, denda yang dikenakan oleh Grand 2 Neclerapilas. Omega Esports sendiri masih melakukan penyidikan intensif kepada Kelra dan masih berkoordinasi dengan MPLPH. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Omega Esports dan MPLPH, bukan tidak mungkin ada temuan baru yang mungkin akan memperberat hukuman bagi pemain tersebut. Kelra sendiri sejauh ini dilaporkan telah 3 kali melakukan pelecehan seksual kepada sesama rekannya, yang juga pemain esports profesional. Tercatat, ia terekam melakukan pelecehan seksual kepada Omoe Venus dan Wes dengan mengatakan hal yang tidak senonoh kepada kedua pemain tersebut saat berada di live Nemo TV milik Rorke Albert. Selain melakukan pelecehan terhadap kedua pemain tersebut, Kelra juga melakukan pelecehan kepada para pemain perempuan milik Bigetron atau yang biasa dikenal dengan Belletron. Hal tersebut pertama kali dilaporkan oleh akun Facebook Joydex yang memuat tulisan bahwa Kelra di dalam video lainnya melecehkan para pemain Belletron. Selain itu, ia juga terbukti melakukan pelecehan seksual kepada I Do Not Sleep, Ramella yang berputut panjang dan mendapatkan respon cukup serius dari I Do Not Sleep selaku tip esports yang menawinginya. Tim tersebut sendiri dalam unggahannya akan mempertimbangkan kembali untuk berpartisipasi apabila ada event di Filipina hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bell notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini dan bye-bye.